Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat Tetap semangat belajar ya, walau di rumah saja Kali ini, bersama Besar Timi, kita akan belajar tentang perkembang biakan tumbuhan Perkembang biakan tumbuhan dibagi menjadi dua Ada perkembang biakan generatif dan ada perkembang biakan vegetatif Perkembang biakan generatif, perkembang biakan yang diawali dengan proses penyerbukan Dan pembuahan pada bunga Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri khusus berkembang biak Tujuan berkembang biak pada tumbuhan berguna untuk menghasilkan individu baru Sebelum kita mempelajari perkembang biakan generatif secara rinci Kita mengenali dulu bagian-bagian bunga Karena bunga adalah alat perkembang biakan pada tumbuhan Coba perhatikan gambar Ada beberapa bagian bunga Ada enam bagian bunga Yang pertama, tangkai bunga Yang kedua, kelopak bunga Yang ketiga, mahkota bunga Yang keempat, penang sari Yang kelima, putih Yang keenam, bakal buah dan bakal biji Oke anak-anak, setelah kita mempelajari bagian-bagian bunga Kita akan mempelajari perkembang biakan generatif pada tumbuhan Perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali oleh proses penyerbukan Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di atas kepala putih Benang sari sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan Putih sebagai alat kelamin petina pada tumbuhan Berdasarkan asal benang sari dan putih Penyerbukan dibagi empat macam Yang pertama, penyerbukan sendiri Yaitu penyerbukan yang terjadi apabila benang sari dan putih berasal dari bunga itu sendiri Yang kedua, penyerbukan tetangga Apabila benang sari dan putih berasal dari bunga tetapi masih satu tumbuhan Yang ketiga, penyerbukan silang Apabila benang sari dan putih berasal dari beda tumbuhan tetapi masih satu jenis Yang keempat, penyerbukan bastar Apabila benang sari dan putih berasal dari bunga yang berbeda tumbuhan dan berbeda jenisnya Oke, anak-anak sudah paham ya penjelasan dari pusat ini? Sebagai penutup pembelajaran kali ini Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Lihat Kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari ku siram semua Mawar melati semuanya indah Lihat Kebunku Lihat Kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih dan ada yang merah Setiap hari ku siram semua Mawar melati semuanya indah Sebagai tugas kalian silahkan gambarkan bagian-bagian bunga secara lengkap dan berikan penjelasan kegunaan bagian-bagian tersebut di buku tugas kalian Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Bizaru ini akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh